Ini dia kronologi nasabah BTN kehilangan uang 7,5 miliar wajib nyemak biar nggak ikutan ketipu. Kasus sejumlah nasabah yang mengklaim dananya hilang bermula ketika mereka menempatkan dana di BTN melalui pegawai perseroan. Pembukaan rekening oleh pegawai BTN tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Para nasabah bahkan dijanjikan produk deposito dengan bunga 10% per bulannya. Setelah membukakan rekening nasabah, pegawai BTN yang kini sudah dipecah tersebut tidak memberikan dokumen resmi sebagaimana harusnya. Seperti buku tabungan maupun kartu ATM kepada nasabah sehingga diduga kuat seluruh data nasabah yang terkumpul dimanfaatkan oleh oknum tersebut termasuk mengirimkan dana nasabah ke rekening pribadi mereka. Bank tidak pernah menyediakan produk deposito dengan suku bunga 10% per bulan atau 120% per tahun. Tidak ada produk tabungan ataupun simpanan yang bunganya 10% per bulan. Itu hal pertama yang harus kita fahami sama-sama untuk dijadikan edukasi kepada masyarakat. Jadi jangan cuma serakah guys, pintar dikit biar tahu ya. Suku bunga produk deposito BTN retail rupiah yang ditawarkan kepada nasabah yaitu mulai dari 2,35% hingga 3,40% per tahun sesuai dengan serata saldo yang ditetapkan. Besaran suku bunga deposito tersebut efektif berlaku sejak 9 Juni 2023. Nasabah semestinya wajib berhadir pada saat pembukaan rekening. Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan dokumen-dokumen resmi setelah pembukaan rekening. Jadi kalau pembukaan rekening di bank sebesar BTN tidak dapat dokumen pendukung, udah pasti penipuan ya guys.